Rondo Kuning membalas dendam jilid satu. Di bawah pemerintahan Sultan Agung yang arif dan bijaksana, Matara mengalami masa jaya dan makmur. Sesuai dengan namanya, Sri Sultan memang memiliki sifat-sifat dan kepribadian yang luhur dan agung. Tidak saja beliau sakti mandraguna dan terkenal dan terkenal dikdaya, juga dalam ilmu-ilmu filsafat, kesusteraan dan kesenian, Sultan Agung adalah seorang ahli yang mengagumkan. Kitab filsafat sastra gending yang hingga kini dikagumi orang adalah hasil karya beliau. Kalau pimpinan pusat berada dalam tangan seorang yang adil bijaksana tak dapat tidak para petugas lain tentu akan tunduk, terpengaruh oleh sifat-sifat baik dan menjalankan pekerjaan dan tugasnya dengan baik pula. Tiada bedanya dengan ranting-ranting dan cabang serta daun-daun sebatang pohon yang subur tentu merupakan ranting, cabang dan daun yang subur pula sehingga keseluruhan Matara merupakan sebatang pohon waringin yang besar, megah dan subur dapat mengayumi dan menjadi pelindung serta tempat berteduh para rakyat kecil. Betapapun juga, tepat sebagaimana yang telah menjadi sebutan orang bahwa tak ada gading yang tak kerta atau tak ada kebaikan yang sempurna melainkan sifat Tuhan yang maha sempurna, di antara para petugas yang menjalankan tugas pemerintah di bawah pimpinan Sultan Agung, banyak pula terdapat orang-orang yang kurang baik wataknya. Namun, oleh karena pengaruh kebajikan yang bercahaya keluar dari dalam istana Sultan Agung, watak dan sifat dari mereka ini terkekang dan apabila seri Sultan berada di kota raja, mereka tidak berani memperlihatkan sifat-sifat mereka yang kurang jujur. Sultan Agung takkan terkenal sebagai seorang raja besar apabila beliau hanya pandai memerintah saja dan tidak mau peduli akan keadaan rakyatnya. Akan tetapi beliau mempunyai hati penuh sifat tuwalas asih dan terhadap rakyat kecil beliau sangat menaruh perhatian dan cinta kasih seperti terhadap keluarga sendiri. Tidak jarang seri Sultan Agung melakukan perjalanan ke dusun-dusun dan gunung-gunung dengan menyamar seperti seorang rakyat biasa. Untuk melakukan peninjauan dan untuk menyaksikan dengan metu kepala sendiri keadaan dan kehidupan rakyat. Oleh karena daerah Mataramamat luasnya, maka seringkali terjadi bahwa Sultan Agung yang menjalankan peninjauan dan hanya diikuti oleh beberapa orang abdi pelayan ini sampai berpekan-pekan meninggalkan istana. Dan pada saat-saat seri Sultan tidak berada di kota raja inilah para pembesar dan petugas yang jahat berani muncul mengumbar nafsu sesatnya. Memang, tikus-tikus baru berani keluar berlagak apabila sengk kucing tidak berada ke situ. Cerita ini pun dimulai dengan peristiwa yang timbul dari pengumbaran nafsu jahat dari seorang pembesar yang nyeleweng dan yang terjadi pada waktu seri Sultan pergi meninjau ke daerah luar hingga beliau tidak tahu akan peristiwa itu. Di dusun waru yang terletak di sebelah timur ibu kota Mataram yang menjadi kepala seorang bernama Gali Gajaya yang berpangkat penewu, yaitu seorang pembesar yang pada waktu perang mengetpalai seribu orang prajurit, oleh karena itu disebut penewu, sewu sama dengan seribu. Penewu Gali Gajaya ini adalah seorang sakti dan mempunyai pengaruh besar dan ditakuti, terutama di sekitar daerah yang dikuasai, oleh karena selain kuat dan sakti, ia mempunyai watak yang keras dan mudah sekali marah. Juga ia terkenal sebagai seorang perusak pagar ayu, pengganggu anak bibini orang kampung, hingga diam-diam banyak orang memencinya usianya belum 40, bercambang bauk dengan kumis yang dipelintir ke atas seperti kumis sang gatut kaca, sepasang matanya besar dan hitam berpengaruh, kulit mukanya hitam dan tubuhnya tinggi besar. Biarpun penewu Gali Gajaya belum berusia 40 tahun dan kedudukannya hanya seorang penewu, akan tetapi dalam soal beristeri, ia tak mau kalah oleh seri sultan sendiri. Istrinya banyak sekali, memenuhi gedungnya yang besar dan agaknya ia masih belum puas dan masih banyak wanita yang menjadi selirnya di luar gedung. Dan ini pun agaknya masih belum memuaskan hatinya, karena ia masih berkeliaran tak tenang, mencari-cari korban baru dan mengganggu anak bibini orang di dusun-dusun sekitar waru. Di antara selir-selirnya yang tidak tinggal di dalam gedungnya, terdapat seorang wanita yang tinggal di dusun pakem. Wanita ini tidak muda lagi, usianya telah 30 tahun lebih, akan tetapi kecantikannya tidak kalah oleh remaja puteri yang manapun juga. Dia ini adalah Rondo Kuning, seorang janda yang ditinggal mati suaminya beberapa tahun yang lalu dan sebagaimana dapat diduga dari nama sebutannya, ia memang berkulit kuning dan halus bersih yang membuatnya nampak jauh lebih muda daripada usia sebenarnya. Rondo Kuning ini mempunyai tiga orang anak perempuan dari suaminya yang dulu dan ketiga orang anak perempuan ini kini telah remaja puteri. Yang pertama bernama Kencanawati, berusia 17 tahun, cantik jelita menarik hati. Yang kedua bernama Sariwati, berusia 16 tahun, ayu kuning dan lemah lembut seperti ibunya dan yang ketiga bernama Bandini, berusia 14 tahun, agak kehitam-hitaman akan tetapi hitam-hitam manis dan mempunyai sifat jenaka, kenes dan kuat mengemaskan hati dan menggoncangkan iman pria. Selain ketiga puterinya ini, dalam pernikahannya dengan penewu Gali Gajaya yang menjadi suaminya karena memaksa hingga untuk melindungi keselamatan ketiga orang puterinya, Rondo Kuning terpaksa menurut, janda cantik ini memperoleh seorang putra lagi yang baru berusia 1 tahun. Betapapun hatinya tidak mempunyai rasa kasih sedikit juga kepada suami paksaan ini, namun melihat puteranya yang sehat dan mungil, Rondo Kuning merasa sayang sekali. Hal ini tidak mengherankan oleh karena Rondo Kuning tidak mempunyai anak laki-laki dan sebagaimana biasanya, seorang wanita yang telah lama tidak mempunyai anak, lalu memperoleh anak lagi, maka sayangnya terhadap anak yang baru itu amat besar. Juga ketiga orang puterinya yang telah remaja puteri itu amat cinta kepada Bondan, putra ibu mereka yang lahir dari penewu Gali Gajaya, ayah tiri mereka. Akan tetapi, semenjak lahirnya putra yang diberi nama Bondan itu, sikap penewu Gali Gajaya yang tadinya amat mencinta Rondo Kuning, mulai berubah. Mulai saat itu apabila penewu Gali Gajaya datang berkunjung ke rumah Rondo Kuning, perhatiannya beralih kepada ketiga puterit dirinya. Terutama sekali kepada Kencanawati yang laksana kembang sedang mekarnya dan menyiarkan keharuman yang membuat nafsu di dalam hati Gali Gajaya terbangun, ayah tiri ini seringkali memperlihatkan sikap yang mengandung gejala kurang bersih. Hal ini diketahui baik oleh Rondo Kuning hingga ibu ini merasa khawatir sekali. Seringkali penewu Gali Gajaya menyindirkan kepada Rondo Kuning bahwa Kencanawati yang cantik jelita itu patut menjadi istri atau selir orang berpangkat, karena sungguhpun hanya seorang perawan desa, namun kecantikannya tidak kalah oleh putri-putri kota raja. Seorang wanita memiliki perasaan halus dan pandai sekali menangkap maksud hati pria, terutama apabila wanita itu telah menjadi istri orang maka tentu saja ia dapat mengetahui segala gerak-gerik suaminya dan tahu betul apa yang sedang menggelora di dalam dada suami itu. Oleh karena ini, maka Rondo Kuning dalam kekhawatirannya, lalu mencarikan jodoh untuk Kencanawati yang sudah cukup dewasa untuk menjadi istri orang. Akhirnya pilihannya terjatuh pada diri seorang pemuda dusun pakem yang bernama Sutadi, seorang pemuda tani yang baik budi, sopan santun dan rajin bekerja. Ketika penewu Gali Gajaya mendengar usul Rondo Kuning yang hendak menjodohkan Kencanawati dengan pemuda itu, ia menjadi marah sekali dan melarang keras. Apa kata musik Kencana hendak dijodohkan dengan bujang dusun itu ah? Tidak, tidak boleh. Betapapun juga, Kencanawati adalah anakku, anak penewu Gali Gajaya. Tidak patut ia menjadi istri seorang petani busuk dan miskin. Aku tidak rela memberikan. Kencanawati harus menjadi istri atau setidak-tidaknya selir seorang yang berkedudukan tinggi kanda Gali Gajaya. Mengapa kau berkata demikian hendaknya kau ingat bahwa Kencanawati adalah anakku dan ayahnya dulu pun hanya seorang petani biasa? Aku lebih berhak untuk menentukan nasib anak itu sedangkan hak dan kewajibanmu hanyalah memberi doa restu saja merah muka penewu Gali Gajaya mendengar alasan dan sangkalan ini. Apa bukankah kau istriku dan karena kau istriku, maka anak-anakmu juga anakku pula. Akulah yang berhak menentukan dan memilihkan suami anak-anak itu kanda. Kau berhak atas diri anak kita bondan ini, akan tetapi ketiga orang gadis itu adalah anakku dan akulah orangnya yang berhak sepenuhnya untuk mengatur dan menentukan nasib mereka. Kencanawati telah dewasa, kalau kita menanti datangnya pinangan dari orang besar, sampai bila kah ya akan memasuki pintu penikahan apakah kanda ingin melihat Kencanawati menjadi perawan tua? Sambil berkata demikian, Rondo Kuning mulai menangis, akan tetapi tangisnya segera berhenti ketika bondan yang melihat ibunya menangis, lalu menjerit-jerit hingga ibunya harus menimang-nimangnya. Dengan hati sebal dan marah, penewu Gali Gajaya menyambar ikat kepala dan tongkatnya, mengenakan ikat kepala dengan gerakan marah, lalu mengayun tongkat hendak meninggalkan rumah itu. Akan tetapi, sesampainya di pintu ia berhenti, menengok dan berkata, kalau dia sudah kau anggap terlalu besar, boleh dinikahkan. Akan tetapi tidak boleh dengan seorang pemuda tani kampungan, daripada menjadi istri orang miskin dan kotor, lebih baik dia menjadi istriku sendiri pucatlah muka Rondo Kuning mendengar ini. Biarpun ia sudah lama dapat menduga akan kandungan hati suaminya ini, namun ia terkejut juga mendengar kehendak ini dikeluarkan dari mulut. Kanda Gali Gajaya Omongan sesat apakah yang kanda ucapkan itu tadi kencanawati adalah anakmu sendiri tiba-tiba penewu itu tersenyum menyeringai dan matanya yang lebar hitam memandang tajam. Tidak ingatkah kau akan kata-katamu tadi bahwa dia itu adalah anak suamimu dia tidak mempunyai hubungan darah daging dengan aku, maka apa salahnya kalau dia menjadi selir ku kanda penewu Rondo Kuning menjerit, akan tetapi penewu Gali Gajaya telah melangkah pergi sambil memutar-mutar tongkatnya. Rondo Kuning merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi lemas dan lemah lunglai. Ia jatuh terduduk di atas kursi dan bondon yang mulai menangis menjerit-jerit lagi kini tak dihiraukan. Wanita itu duduk memandang ke depan dengan matel, tak bersinar dan wajah pucat bagaikan mayat. Bibirnya menggigil dan terdengar bisikan-bisikan perlahan-lahan, ya Allah. Apa yang harus ku lakukan pada saat itu, kencanawati, sariwati, dan bandini sedang berada di belakang. Telah beberapa lama ketiga gadis itu selalu menjauhkan diri apabila penewu Gali Gajaya datang mengunjungi ibu mereka. Ketiga darah muda ini memang merasa benci kepada penewu Gali Gajaya yang kasar. Terutama kencanawati, darah ini merasa betapa pandang mati ayah tirinya itu berkilat dan menakutkan apabila sepasang mati yang lebar dan hitam itu ditujukan kepadanya. Pandang mati ayah tirinya itu membuat ia merasa seakan-akan ia sedang berdiri telanjang bulat di depan ayahnya. Oleh karena itu setiap kali mendengar akan kedatangan ayah tirinya, ia segera cepat-cepat meninggalkan rumah dan mengajak kedua orang adiknya. Ketika mendengar tangis dan jerit Bondan yang mereka kasihi, ketiga darah itu merasa tidak tega dan juga ran. Biasanya Bondan jarang menangis sampai sekeras dan selama itu, seakan-akan tidak dihiraukan oleh ibunya. Maka ketiganya lalu berlari pulang dan alangkah kaget mereka melihat betapa Bondan menangis dalam gendongan ibunya yang duduk bengong tak bergerak bagaikan sebuah patung. Kencana Wati lalu cepat mengambil Bondan dari pangkuan ibunya dan sebentar saja setelah gadis ini menimang-nimangnya dan menepuk-nepuknya, anak itu lalu tertawa tawari yang. Sementara itu, Sariwati dan Bandini segera memeluk ibu mereka. Ibu, mengapasi Bondan menangis saja tanya Sariwati sambil menatap wajah ibunya yang pucat. Apakah Bondan nakal dan membuat ibu berduka dan marah tanya Bandini sambil membelai-belai lengan ibunya? Tiba-tiba Rondo Kuning memeluk kedua anaknya itu dan menangis terisak-isak. Sariwati dan Bandini terkejut, akan tetapi mereka ini hanya ikut menangis sambil bertanya, Ibu, ada apakah? Ibu Rondo Kuning tak dapat menjawab, hanya menangis terseduh-seduh sambil menyebut-nyebut nama Kencana Wati. Kencana Wati yang lebih dapat melihat keadaan daripada kedua orang adiknya, lalu memberikan Bondan kepada Sariwati dan menyuruh kedua-kedua orang adiknya itu membawa Bondan ke belakang. Sariwati dan Bandini menurut perintah kakaknya walaupun mereka tak tega meninggalkan ibu mereka yang masih menangis. Setelah kedua adiknya itu pergi, Kencana Wati lalu duduk berlutut di depan ibunya sambil memegang tangan orang tua itu dengan halus, lalu bertanya, Bunda sayang, halal apakah yang mendukakan hatimu Rondo Kuning memeluk dan mendekap kepala puterinya ke dada sambil mengeluh perlahan? Kencana, apakah yang harus kita lakukan? Kencana Wati bangun dengan sikap tenang, memang darah ini memiliki ketenangan dan ketabahan hati yang mengagumkan, ceritakanlah ibu, dan biarlah anakmu ikut memikirkan persoalan yang mengganggu pikiranmu. Kencana Wati, benar-benarkah kakak sudah cocok dan setuju apabila menjadi istri su tadi, biarpun ia hanya seorang pemuda tani yang bodoh dan miskin wajah Kencana Wati yang cantik itu memerah. Akan tetapi dengan masih tenang serta penuh kesadaran ia menjawab, Ibu, bukankah aku telah menjawabnya pada beberapa hari yang lalu ketika ibu bertanya tentang hal ini aku hanya menurut dan taat kepada kehendak ibu, karena aku yakin bahwa pilihan ibu tentu telah dipertimbangkan semasak-masaknya. Aku percaya bahwa ibu takkan salah pilih, kau takkan menyesal walaupun calon suamimu itu melarat dan hanya pandai mencangkul tanah kemiskinan bukan merupakan penghalang kebahagiaan dan kekayaan bukan merupakan tangga kebahagiaan. Bukankah ini ucapan ibu sendiri yang dulu sering diajarkan kepadaku dan adik-adikku biarpun kepandaian su tadi hanya mencangkul tanah ibu, bertani adalah pekerjaan yang semulia-mulianya pekerjaan, mengandung tugas bakti kepada Tuhan yang maha murah, Rondo Kuning menarik napas panjang. Aku tahu bahwa kau akan berbahagia apabila kau menjadi kawan hidup pemuda itu nak. Akan tetapi, ayahmu, tiba-tiba hati kencana wati berdebar cemas. Rama penewu ada hubungan apakah dia dengan urusan kita ini, ibu dia, dia tidak setuju, bahkan melarang keras kencana wati terkejut. Sungguhpun hal ini tidak mengherankannya. Apa? Apa kehendaknya? Maka ia melarang perjodohan saya, ibu tanyanya dengan hati tiba-tiba merasa tidak enak sekali. Dia, dia berkata bahwa daripada kau kawin dengan seorang petani miskin lebih baik dia mengambilmu sebagai selirnya sendiri, Jahanam keparat tiba-tiba kedua metuk kencana wati yang bagus itu memancarkan cahaya merah. Ibu, lebih baik anak mati daripada menjadi selirnya sambil berkata demikian, gadis yang berhati tabah dan keras itu berlari memasuki kamarnya. Kencana Rondo Kuning berteriak dan lari mengejar ke dalam bilik anaknya itu. Ia melihat betapa kencana wati mengambil sebuah pisau belati dan siap hendak menanamkan pisau itu ke dalam dada-ke dalam dada kirinya. Bondo Kuning cepat menubruk dan merampas pisau itu. Kencana, gilakah kau serunya mencela? Pantaskah anakku berlaku senekat dan berpikiran sependek ini kita harus mencari jalan yang baik, tidak berputus asa dan membunuh diri. Ini bukanlah jalan yang sempurna, anakku, kencana wati memeluk ibunya dan barulah ia menangis. Ampun, ibu, setelah ibu dan anak itu bertangisan dengan hati duka, Rondo Kuning lalu menghibur anaknya dan berkata, jangan kau kira bahwa aku pun rela memberikan kau menjadi selir si durhaka itu. Akan tetapi, apa daya kita wanita-wanita lemah terhadap galiga jaya yang berpengaruh dan berkuasa jalan satu-satunya ialah melarikan diri, nak, kau harus lari sebelum terlambat dan aku hendak memberitahu kepada su tadi agar kalian bisa lari bersama, dan meninggalkan ibu serta adik-adikku kata kencana wati dengan air mati mengalir turun membasai pipinya yang pucat. Tidak apa, anakku. Demi keselamatanmu, kau dan calon suamimu harus lari dan pergi jauh-jauh dari tempat berbahaya ini. Kelak masih banyak waktu bagi kita untuk saling bertemu kembali, tanpa dapat membantah lagi, kencana wati lalu mengumpulkan pakaian dan bersiap-siap, sedang Rondo Kuning lalu memanggil bandini dan menyuruh anak ini segera pergi mencari su tadi yang masih bekerja di sawah dan memanggil pemuda itu agar cepat datang ke rumah Rondo Kuning. Alangkah marahnya su tadi ketika mendengar penuturan Rondo Kuning tentang maksud jahat penewul Galiga Jaya. Akan tetapi sebagai seorang pemuda biasa, dia juga tidak berdaya melawan dan tidak berani menentang penewul itu secara berterang, maka ia lalu tunduk terhadap rencana Rondo Kuning. Ketika melihat tunangannya yang cantik itu keluar sambil menangis dan membawa buntalan pakaian, hati su tadi terharu sekali. Ia lalu mengangkat dada dan berkata kepada Rondo Kuning, Ibu, percayalah kepada saya. Saya akan membawa pergi dinda kencana wati dan akan melindunginya. Saya rela mengorbankan nyawa dan raga saya yang tidak berharga ini untuk membelanya dari kekejaman penewul Galiga Jaya setelah bertangis-tangisan dengan ibunya serta dengan sari wati dan bandini, kencana wati lalu mencium bondan, sama sekali tidak ingat bahwa anak kecil itu adalah keturunan orang yang kini hendak mencelakakannya. Kemudian ia pergi dengan cepat bersama tunangannya meninggalkan rumah ibunya dan meninggalkan dusun pakem. Akan tetapi mereka yang sedang berusaha untuk melarikan diri dan mencoba untuk menghindarkan diri dari bencana kekejaman penewul Galiga Jaya, tidak tahu akan pengaruh dan kecerdikan penewul itu. Setelah meninggalkan rumah Rondo Kuning, Galiga Jaya telah dapat menduga bahwa tentu selirnya itu takkan tinggal diam dan mencoba untuk mencegah kehendaknya yang hendak menyelir puterit dirinya. Maka penewul ini telah memerintahkan kaki tangannya untuk mengintai dan melakukan penjagaan. Ketika mendengar laporan dari prajuritnya bahwa kencana wati melarikan diri dengan seorang pemuda Ani, Galiga Jaya segera membawa serombongan prajurit dan dengan naik kuda lalu melakukan pengejaran. Mereka tak usah lama mengejar, oleh karena seorang gadis selemah kencana wati tentu saja tak dapat berlari cepat dan sutadi yang mencintat tunangannya tak tega untuk memaksanya berlari-lari cepat. Keduanya menjadi pucat ketika tiba serombongan orang berkuda mengejar dan menyusul mereka. Ketika Galiga Jaya melompat turun dari kuda dan berdiri sambil bertolak pinggang menghadapi mereka, keduanya hanya dapat berpegang tangan dan menggigil. Hektometer, bagus sekali perbuatanmu ini, kencana wati. Pantaskah seorang putri penewu yang terhormat melakukan perbuatan yang teramat rendah dan hina, melarikan diri dengan seorang pemuda melarapkah sungguh mencemarkan nama ayahmu ini, aku tidak mempunyai ayah seperti kau jawab kencana wati yang biarpun merasa takut akan tetapi masih memiliki kekerasan dan ketabahan hatinya. Hahaha, kau memang benar, anak manis. Aku bukan ayahmu dan sebentar lagi aku adalah suamimu keparat tak tahu malu tiba-tiba Su tadi tak dapat menahan marahnya lagi dan ia lupakan takutnya. Hanya anjing rendah saja yang hendak mengganggu anak perempuannya, walaupun hanya anak diri berputarlah kedua mati Galiga Jaya yang besar itu karena marahnya. Bangsat yang sudah bosa hidup serunya dan ia mencabut keris lalu melompat menerkam. Su tadi adalah seorang pemuda tani biasa. Walaupun ia memang bertubuh tegap dan kuat sehat, namun ia tidak pandai ilmu pencak silat serta tak pernah mempelajari ilmu berkelahi. Menghadapi serangan Galiga Jaya ia mencoba untuk mengelak dan balas memukul, akan tetapi, melawan penewu yang telah banyak mengalami pertempuran dan yang telah banyak mempelajari aji kesaktian serta ilmu perkelahian, ia merupakan makanan lunak. Dalam beberapa gebakan saja, keris Galiga Jaya telah berkali-kali menusuk perut dan dadanya hingga pemuda bernasib malang itu roboh mandi darah dan tewas seketika setelah berhasil mengeluh, kencanawati-kencanawati menjerit ngeri dan menubruk mayat pemuda itu. Akan tetapi, secepat kilat kedua lengan Galiga Jaya memeluknya dan penewu itu sambil tertawa bergelak-gelak lalu memondong tubuh darah itu ke atas kudanya. Kemudian, ia membawa anak buahnya menuju ke dusun pakem. Bukan main kaget dan cemasnya hati rondo kuning ketika melihat kedatangan Galiga Jaya dengan anak buahnya, terutama ketika melihat kencanawati terpeluk erat di depan penewu itu. Sambil menggendong bondan di dada, ia lari menyambut dan segera hendak menarik turun kencanawati, akan tetapi Galiga Jaya lalu mendahului melompat turun sambil memberi perintah kepada seorang pembantunya untuk menjaga agar kencanawati tidak turun dari kuda. Kau, kau apakan dia kau hendak membawa kemana anakku, dengan metu, terbelalak dan jari telunjuk menunding, rondo kuning berkata. Galiga Jaya tersenyum menyeringai dan mengejek. Hektometer, kau perempuan rendah, tak kenal budi, dan ibu yang tidak dapat menjaga kehormatan anak perempuannya. Kau secara tidak tahu malu telah menyuruh kencanawati melarikan diri dengan seorang pemuda melarat. Kau peduli apa lebih baik ia lari dengan seorang pemuda tani daripada menjadi korban nafsu binatangmu. Hayo lepaskan anakku rondo kuning, jangan kau kurang-kurang ajar. Ingatkah kau aku ini siapa kau jahannam besar? Kau adalah seorang laki-laki keparat kurang ajar. Galiga Jaya mengayunkan cambuk kodanya yang tepat memukul rondo kuning hingga perempuan itu terhuyung ke belakang dan darah mengucur dari pipinya. Lepaskan anakku katanya dan untuk kedua kalinya cambuk di tangan Galiga Jaya menyambar, kini tepat mengenai matu kiri rondo kuning hingga wanita itu menjerit kesakitan dan matanya menjadi biru tak dapat dibuka lagi. Ibu kencanawati menjerit dan meronta-ronta di atas kuda, akan tetapi hal ini bahkan menyenangkan hati prajurit yang bertugas menjaga dan memeganginya hingga prajurit itu tersenyum-senyum senang sambil memeluk tubuh gadis yang meronta-ronta itu. Ibu. Ibu tiba-tiba terdengar pekek dari dalam rumah dan sariwati berdua bandini berlari-lari menghampiri ibunya. Mereka lalu menubruk dan memeluk rondo kuning sambil menangis. Orang-orang dusun yang melihat peristiwa ini, mengertak gigi dan memandang dengan mati merah saking marah dan gemasnya, akan tetapi mereka tidak berani menghadapi penewu yang berkuasa serta yang diikut oleh anak buahnya yang lebih dari 20 orang banyaknya itu. Kini rondo kuning tak dapat menahan lagi rasa benci dan marahnya. Ia melepaskan diri dari pelukan sariwati dan bandini, lalu maju lagi bagaikan seekor harimau bertina mengamuk. Jahanam gali gajaya. Lekas kau lepaskan dan bebaskan anakku. Hendak kau bawa kemana kencanawati dan kau apakan sutadi? Kau belum tahu, ya dengarlah. Sutadi bangsat kecil yang kurang ajar itu telah mampus di ujung kerisku. Dan kencanawati mulai hari ini menjadi selirku dan tinggal di gedungku. Hidupnya akan jauh lebih bahagia dan terhormat, daripada berada di sini, di bawah asuhan ibunya yang tidak dapat menjaga kehormatannya, Gali gajaya anjing keparat rondo kuning menerkam maju sambil memeluk bondan dengan tangan kiri. Tangan kanannya diulur maju, merupakan cengkeraman dan hendak mencakar muka penewul itu. Sambil menyerang, rondo kuning menyemburkan ludah sirihnya yang merah ke arah muka suaminya. Gali gajaya cepat mengelak dari cengkeraman itu, akan tetapi ia terkenal ludah sirih merah, hingga sebagian muka dan lehernya menjadi merah. Bukan main marahnya, dengan gemas sekali ia lalu mengangkat tangan kanan memukul keras-keras ke arah dada roro kuning. Dalam kemarahan besar, roro kuning sampai lupa kepada bondan yang masih digendong dan dipeluknya, maka ketika pukulan Gali gajaya menyambar dada, tanpa disengaja pukulan ini jatuh tepat mengenai kepala bondan. Anak kecil itu memekik ngeri, berkelojotan dalam pelukan ibunya dan mati. Rondo kuning memandang muka anaknya dan tiba-tiba ia berdiri diam bagaikan patung, memandang wajah anaknya yang telah putus nyawanya itu. Met rondo kuning yang biru sebelah itu terbelalak, mulutnya celangap, kulit mukanya yang kuning menjadi putih bagaikan kapur. Gali gajaya sendiri ketika melihat bahwa pukulan tangannya mengenai kepala anaknya sendiri hingga anaknya itu tewas, merasa terkejut sekali dan melangkah mundur tiga tindak dengan wajah pucat dan perasaan ngeri, sedangkan ia merasa betapa bulu tengkutnya berdiri. Bondan jerit ini terdengar sampai jauh karena dikeluarkan sedemikian keras dan nyaringnya hingga mengejutkan kuda yang ditunggangi para prajurit. Bondan, kau, kau mati. Kau dibunuh oleh ayahmu sendiri. Bondan, rondo kuning lalu menjatuhkan dirinya di atas tanah, berlutut dan menciumi muka anaknya sambil menangis meraung-raung. Tiba-tiba ia mengangkat kepala memandang dan ketika melihat wajah gali gajaya yang nampak terkejut dan menyesal, tiba-tiba saja timbul hati geli yang luar biasa di dalam hatinya. Tak disengaja lagi rondo kuning tertawa tergelak-gelak, lalu bangkit berdiri dan menuding kepada suaminya, gali gajaya, ha ha ha. Kau membunuh anakmu sendiri. Kau, kau anjing yang makan anak sendiri ha ha ha. Kau telah berlumur darah di leher dan muka, kau akan mampus dengan darah memenuhi leher dan mukamu. Lihat, lihat darah anakmu memenuhi tanganmu gali gajaya melangkah mundur selangkah dengan muka makin pucat. Ia merabai lehernya dan memang ludah sirih yang berlumur di lehernya seperti darah hingga tangannya menjadi merah pula. Sementara itu, rondo kuning sudah menangis lagi meraung-raung dan sambil tertawa dan menangis berganti-ganti, akhirnya wanita itu lalu melompat dan lari dari situ sambil memanggil-manggil nama bondan dan memondong mayat anak itu. Ibu Sariwati dan Bandini mengejar. Akan tetapi gali gajaya lalu berseru, tangkap kedua gadis itu para anak buahnya tak perlu diperintah dua kali. Mereka berebut menangkap Sariwati dan Bandini yang cantik jelita dan menaikan kedua orang remaja putri itu ke atas kuda. Sementara itu, melihat gali gajaya tadi memukul mati bondan, kencanawati saking ngerinya telah menjadi lemas dan pingsan di atas kuda. Orang-orang dusun yang melihat betapa gali gajaya membunuh bondan dan membuat rondo kuning menjadi gila, segera menyerbu maju dan seorang tua yang tinggal di dekat rumah rondo kuning menegur, penewu gali gajaya. Perbuatanmu ini agak melampaui batas apa kalian hendak memerontak hajar mereka seru gali gajaya kepada anak buahnya dan para prajurit berkuda itu lalu majukan kuda dan menghujankan pukulan dan tendangan kepada orang-orang kampung itu. Orang-orang kampung lari cerai berai, yang agak tabah mencoba melawan, akan tetapi mereka ini bahkan menjadi korban tombak dan sebentar saja bersihlah tempat itu, yang lari telah bersembunyi, sedangkan yang melawan telah roboh semua. Termasuk kakek yang menegur tadi, sebelas orang kampung tewas dalam amukan ini. Setelah itu penewu gali gajaya lalu melarikan kudanya yang membawa kencanawati dan gadis itu masih saja belum siuman dari pingsanya. Juga Sariwati dan Bandini dinaikan ke atas kuda dan dibawah lari oleh dua orang pembantu gali gajaya. Berbeda dengan kakaknya, Sariwati dan Bandini tiada hentinya menjerit-jerit minta tolong dan meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari pelukan penawannya. Akan tetapi, siapa yang berani menolong di lareng gunung lawu, sebelah timur puncak yang disebut Pringguadani, terdapat sebuah gua batu. Gua ini lebar dan dalam, menghadapi sebuah lapangan yang tidak saja ditumbungi rumput hijau yang rata dan gemuk hingga apabila angin gunung menghembus lalu, Ujung-ujung rumput yang bergelombang itu merupakan permukaan air hijau yang indah dan bergerak-gerak hidup, akan tetapi di sana sini terdapat pula bunga-bunga liar yang indah. Bunga-bunga ini memang liar dan tidak sengaja ditanam oleh tangan manusia, akan tetapi mereka hidup subur dan menyiarkan keharuman yang sedap dan menyegarkan. Di antara bunga-bunga indah, terdapat pula mawar, melati dan kemuning. Gua ini tidak kosong, melainkan didiami oleh seorang tua renta yang bertubuh tinggi kurus. Jenggot dan kumisnya yang panjang dan putih bersih itu menandakan bahwa usianya telah sangat lanjut. Memang kakek ini sudah tua sekali, bahkan menurut cerita orang-orang tua yang tinggal di sekitar kaki gunung lawu dan di lareng gunung yang subur tanahnya itu, kakek ini sudah ada semenjak ayah mereka masih hidup. Menurut cerita ini, apabila benar-benar terjadi, maka kakek ini tentu sudah lebih dari 100 tahun umurnya. Kakek tua ini bernama Panembahan Sidik Paningal dan yang terkenal di desa-desa sekitar gunung lawu sebagai yang sidik saja. Beberapa pekan yang lalu, pada suatu pagi yang cerah, Panembahan itu duduk di muka gua, bersilah di atas tanah kering yang berumput oleh karena tanah itu memang menjadi tempat duduknya pada waktu ia berada di luar gua, hingga rumput-rumput mengering dan tidak tumbuh di tempat itu. Di depannya, seorang pemuda teruna duduk pula bersilah dengan sikap hormat. Pemuda ini bertubuh sedang, tidak terlalu besar, tidak pula kurus kering, bahkan pada sepasang lengan dan dadanya yang tak terbaju itu nampak daging dan otot-otot yang membayangkan tenaga yang kuat. Keningnya lebar, hidungnya lurus mancung, dan bibirnya menandakan bahwa ia kuat iman dan teguh hati. Yang menarik hati adalah sepasang matanya, karena sepasang metu ini bercahaya ganjil dan dari manik matanya seakan-akan bersinar keluar tenaga yang berpengaruh dan kuat, yang membuat orang tidak tahan menatap dan menyambut padang metu itu lama-lama. Metu ini bagus bagaikan sepasang bintang pagi. Adi Guna, muridku. Sekali lagi ku tekankan bahwa kau tidak mempunyai bakat untuk menjadi seorang bertapa. Kau tidak dilahirkan untuk menjadi bertapa. Sungguh pun harus kuakui bahwa kau kuat menjalankan tapa berata. Waktu yang lima tahun kau lewatkan di tempat ini sudah cukup lama dan sekarang sudah tiba waktunya bagimu untuk turun gunung. Adi Guna tertegun mendengar penjelasan gurunya ini. Hatinya ingin benar tinggal terus di tempat ini, tempat yang telah merebut hatinya yang telah disayanginya sebagai tempat yang paling indah dan menyenangkan di dunia ini. Kata-kata gurunya yang menyebutkan tentang dilahirkan tadi, tiba-tiba membuat ia sadar dan timbul pula pertanyaan yang dulu sering mengganggu hatinya. Yang panembahan, betapapun hamba ingin sekali diperkenankan tinggal terus di tempat ini, menjaga eyang yang sudah tua serta mempelajari ilmu dari eyang, namun kehendak eyang tak berani hamba membantahnya. Akan tetapi, ucapan eyang tadi mengingatkan hamba akan sesuatu dan hamba mohon sebelum hamba meninggalkan tempat ini, sudilah kiranya eyang menerangkan hati hamba yang telah lama digelapkan oleh sebuah hal yang ingin sekali hamba ketahui. Panembahan sidik paningal tersenyum dan aneh sekali, pada saat ia tersenyum, lenyaplah sifat tua yang menyelimuti wajahnya, terganti oleh kemudahan. Bahkan mukanya menjadi seperti muka seorang kanak-kanak yang segar dan sehat. Adi guna, sudah menjadi hak seorang murid untuk bertanya dan memang kewajiban seorang guru untuk menjawab pertanyaan itu. Katakanlah apa yang mengganggu hatimu, dan seberapa dapat aku hendak menerangkannya, maafkan hamba, eyang. Sesungguhnya, walaupun hamba datang di sini dalam usia belasan tahun, namun peristiwa itu agaknya telah membuat hamba kehilangan ingatan hamba ini, datang dari mana dan siapa pula ayah ibu hamba, panembahan sidik paningal tersenyum lagi. Memang benar, muridku, ketika aku menemukan kau usiamu telah 13 tahun, dan yang kau ketahui hanyalah namamu sendiri. Apakah kau masih ingat akan peristiwa kedatangamu di tempat ini? Adi guna masih ingat dengan baik sekali peristiwa yang mengerikan itu. Ketika ia berusia 13 tahun dan sedang mengarit, membabat dengan arit, rumput yang tebal, tiba-tiba seekor macan loreng yang besar sekali melompat dan menyerangnya. Adi guna melawan mati-matian dengan aritnya dan kekagetan serta ketakutan membuatnya tak kuasa berteriak minta tolong. Akhirnya sebuah sampokan kaki depan harimau itu membuat arit adi guna terlempar jauh dan ia roboh pingsan sebelum mengetahui apa yang diperbuat oleh harimau itu pada dirinya. Macan loreng itu tidak segera menerkam, dan mengaum serta mencium-ciuminya, seakan-akan merasa ragu-ragu dan mengira bahwa ia telah mati. Kemudian, macan itu mengigit pundaknya dan membawanya lari keras. Ketika siuman, adi guna mendapat kenyataan bahwa dirinya telah berada di sebuah hutan di kaki gunung lau dan bahwa macan itu telah lenyap, dan yang berada di depannya kini adalah seorang kakek tua yang bukan lain panembahan sidik paningal adanya. Ternyata kemudian kakek sakti itu telah menolongnya dan mempergunakan kesaktiannya untuk mengusir harimau itu dan melepaskan korbannya. Adi guna yang merasa takut dan terkejut, ternyata telah mendapat pukulan keras pada ingatannya yang membuatnya lupakan segala, kecuali namanya sendiri. Demikianlah semenjak hari itu ia menjadi murid panembahan sidik paningal mempelajari ilmu batin dan aji kesaktian, serta mengerjakan pekerjaan keperluan mereka berdua sehari-hari. Kini mendengar pertanyaan gurunya, terbayanglah kembali segala peristiwa itu dan ia menjawab dengan sembah, hamba masih teringat dengan baik akan segala budi eyang yang telah menolong hamba dari terkaman mulut harimau. Jangan ikat dirimu dengan segala budi pertolongan adi guna. Semua peristiwa tidak terluput dari gerakan tangan sakti dari yang maha agung dan kita hanya tinggal menjalankan saja. Kalau kau ingin mengetahui asal usulmu, kau harus kembali ke tempat dari mana harimau itu membawamu. Dia dulu datang dari arah barat bukit ini, maka sekarang kau turunlah dari sini dan menuju ke barat. Kalau kau mencari dengan teliti, tentu kau akan dapat mencari keterangan tentang asal usulmu itu. Juga kau akan tiba di ibu kota Mataram hingga kau akan mendapat kesempatan mengabdi kepada seri sultan yang bijaksana, karena apakah gunanya segala macam ilmu yang kau pelajari dan tak dapat mempergunakannya. Guna menolong negara dan bangsa demikianlah setelah menerima petunjuk-petunjuk dan petuah-petuah yang amat luhur dan berharga dari gurunya, adi guna lalu turun gunung dari sebelah barat. Ia menggunakan ketangkasannya dan sebentar saja ia telah dapat menuruni gunung dan melintasi jurang-jurang yang dalam dan berbahaya. Ketika ia melalui sebuah hutan yang amat liar dan luas, tiba-tiba dari balik pohon-pohon besar berlompatan keluar lima orang tinggi besar yang memegang golok atau keris di tangan kanan. Sikap mereka menakutkan dan mengancam, dan seorang pemimpinnya yang bercambang bauk dengan keris di tangan membentak, Hai, pemuda bagus, kau berhentilah adi guna menahan langkah kakinya dan memandang tenang. Ia tak tahu sedang berhadapan dengan siapa dan mengapa mereka ini mencegah perjalanannya. Ada keperluan apakah saudara-saudara menghentikan perjalanan ku tanyanya dengan sabar. Panembahan Sidik Paningal yang cinta kepada muridnya itu telah memberikan beberapa potong pakaian kepada adi guna, dan pakaian itu dibuntal serta diikatkan di belakang punggung pemuda itu. Kelima orang yang menghadangnya itu memandang ke arah buntalan pakaian dan pemimpinnya berkata, Anak muda yang bagus, sebelum kau melanjutkan perjalananmu, lebih dulu kau harus menyerahkan buntalan itu kepada kami adi guna terheran dan memandang dengan bingung. Mengapa aku harus menyerahkan buntalan yang terisi pakaian itu kepada kalian? Tak usah banyak cerewet, lekaskah serahkan buntalan itu seorang di antara yang empat lain membentak sambil peletotkan matanya yang besar dan merah. Apakah kalian butuh akan pakaian kalau benar-benar kalian membutuhkannya? Marilah, kalian boleh ambil semua sambil berkata demikian, adi guna melepas ikatan buntalan dari pundaknya dan memberikan itu kepada si cambang bauk yang segera menyambarnya. Mereka lalu beramai membuka bantalan itu akan tetapi wajah mereka kecewa sekali oleh karena melihat bahwa isi buntalan itu hanyalah pakaian-pakaian yang biarpun bersih dan indah, namun tak berapa banyak harganya. Mereka lalu memandang kepada adi guna dengan mengancam. Hayo kau keluarkan semua barang milikmu yang masih kau bawa adi guna makin terheran. Eh, apakah sebenarnya maksud kalian-kalian membutuhkan pakaian dan aku sudah memberikan semua pakaianku, sekarang apakah lagi yang kalian kehendaki aku sungguh-sungguh tidak mempunyai apa-apa lagi? Pemuda ini belum pernah mendengar atau bertemu dengan perampok, maka ia tidak tahu bahwa kini ia sedang berhadapan dengan perampok-perampok. Tiba-tiba si cambang bauk yang menjadi pemimpin mereka berbisik-bisik kepada kawan-kawannya. Biarpun mereka itu berdiri agak jauh, namun dengan kesaktiannya, adi guna dapat mendengar percakapan mereka. Ia mendengar si cambang bauk berkata, pemuda ini bagus dan tampan sekali. Mari kita culik di akata si cambang bauk. Ya, kita jadikan dia pelayan kita kata kawannya. Tidak, kita jual saja dia kepada pembesar mataram si cambang bauk lalu menghadapi adi guna yang masih berdiri dengan tenang dan berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka. Tadi sungguh pun mendengar percakapan itu, ia merasa heran sekali. Anak muda yang bagus kata si cambang bauk. Kalau engkau tidak mempunyai barang-barang berharga untuk menebus dirimu, terpaksa engkau harus ikut dengan kami dan menjadi tawanan kami. Kalian ini sebenarnya orang-orang apakah dan mengapa tanpa sebab agaknya hendak mengganggu aku. Kira tadi kalian memang orang melarat yang membutuhkan pertolongan hingga aku telah memberikan pakaian ku. Akan tetapi mengapa kalian hendak menawanku sebenarnya siapakah kalian ini kelima orang perampok itu saling pandang dengan meceheran, kemudian tertawalah mereka dengan gelih hati. Anak bodoh. Engkau mengira kami ini orang-orang melarat yang butuh pakaian hahaha. Jangan engkau menghina, anak muda. Kami adalah lima saudara yang berkuasa di hutan ini, dan aku bernama Bandu Senggoro. Engkau siapakah, anak muda yang bagus dan hendak kemana namaku Adi Guna dan aku hendak mencari keluargaku, jawab Adi Guna sejujurnya. Siapa keluargamu itu dan orang mana inilah yang aku sedang mencari-cari, aku sendiri tidak tahu siapakah keluargaku, eh, kau ini benar-benar orang aneh. Siapa nama ayah ibumu tanya pula Bandu Senggoro. Adi Guna mengangkat kedua pundaknya ke atas. Inipun aku sedang mencari tahu, karena aku telah lupakan nama mereka, Bandu Senggoro saling pandang dengan kawan-kawannya dan mereka ini mulai menganggap bahwa pemuda yang bagus ini barangkali telah berubah otaknya. Mana ada orang lupa nama ayah ibu sendiri Adi Guna juga maklum bahwa pernyataannya tadi tentu menimbulkan keheranan dan tidak kepercayaan, maka ia lalu menyambung kata-katanya, lima tahun yang lalu ketika aku bekerja mencari lumput, seekor harimau menyerang dan menggondolku pergi dan semenjak itu aku telah lupa sama sekali akan keadaan keluargaku. Tiba-tiba seorang di antara perampok-perampok itu berseru, Hai, kalau begitu kau tentulah kemenakan Pak Wiryo Sentiko di Dusun Pakem akan tetapi Bandu Senggoro berkata keren, siapapun adanya kau, sekarang juga kau harus ikut dengan kami sambil berkata demikian, ia melompat maju memegang lengan tangan Adi Guna. Pemuda itu ketika mendengar nama Wiryo Sentiko di Dusun Pakem yang diperkenalkan sebagai pamannya, berdiri sejenak tak bergerak dan otaknya mengingat-ingat. Serasa pernah didengarnya nama ini, juga nama Dusun Pakem tak asing bagi telinganya. Maka ia tidak memperdulikan pegangan tangan Bandu Senggoro. Setelah kepala rampok itu membetotnya dengan kuat, barulah ia seakan tersadar dari mimpi. Tanpa disengaja ia menarik lengannya yang terpegang dan dengan mudah saja terlepas dari pegangan Bandu Senggoro. Kepala rampok itu terkejut, tak pernah disangkanya bahwa pemuda itu begitu kuat sehingga sekali merenggut saja pegangan tangannya terlepas. Kau hendak lari kemana bentaknya dan menubruk lagi. Akan tetapi sekarang Adi Guna telah merasa mendongkol sekali melihat kekasaran perampok-perampok ini. Sekali ia menggerakkan kaki ke kiri, tubrukan itu menjadi luput dan tubuh kepada rampok itu terhuyung ke depan. Jangan kau memaksa, Bandu Senggoro kata Adi Guna. Akan tetapi serentak kawanan perampok itu maju hendak menangkapnya. Terpaksa Adi Guna lalu memperlihatkan ketangkasannya. Kedua tangannya bergerak cepat dan sebelum kelima orang perampok itu tahu apa yang telah terjadi atas diri mereka, tahu-tahu tubuh mereka telah terpelanting ke kanan-kiri hingga kulit mereka lecet-lecet dan kepala mereka benjol-benjol. Bukan main marahnya kelima orang itu. Mereka masih belum mau mengerti bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Mereka mencabut senjata tajam yang tadi diselipkan di pinggang karena memandang rendah pemuda halus ini dan sambil mengeluarkan teriakan menyeramkan, mereka lalu maju menyerang. Walaupun tidak takut kepada semua senjata tajam itu, namun Adi Guna merasa khawatir kalau-kalau pakaian yang dipakainya akan rusak dan robek, maka ia lalu bergerak lebih cepat lagi, kini dengan kedua kaki dan tangannya. Dan akibatnya hebat sekali. Kelima orang perampok yang terkenal buas dan memiliki ilmu berkelahi yang cukup tangguh dan tenaga luar biasa kuatnya itu, tiba-tiba menjerit-jerit kesakitan sambil memegangi tangan mereka yang tadi memegang senjata tajam yang kini telah terlempar ke kanan-kiri. Ternyata bahwa gerakan Adi Guna yang cepat hingga tak terlihat oleh match lawan-lawannya itu telah dengan cepat menyerang tangan mereka dengan kipratan tangan dan tendangan kaki hingga pergelangan tangan mereka menjadi matang biru dan sakit sekali. Jahat! Jahat! Kalian ini lima orang perampok sungguh ganas dan kejam. Kalau bukan aku yang kalian serang, bukankah kalian telah berhasil membunuh orang setelah berkata demikian, tanpa memperdulikan lima orang perampok yang memandang dengan matah, terbelalak akhiran, pemuda itu lalu mengambil kembali buntalan pakaiannya dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat menuju ke barat. Mudah saja bagi Adi Guna untuk mencari di mana adanya dusun pakem. Segera ia mencari rumah Wirio Sentiko dan ternyata bahwa Pak Wirio Sentiko adalah seorang tua yang bekerja sebagai penggarap sawah yang miskin. Ketika ia masuk ke dalam pondok, ia disambut oleh Pak Wirio Sentiko sendiri beserta istrinya yang telah tua pula dan seorang anaknya yang telah menikah dan tinggal di rumah itu dengan istrinya. Anak kedua Wirio Sentiko, seorang pemuda berusia sebaya dengan Adi Guna, sedang pergi dan tidak berada di rumah. Mula-mula Wirio Sentiko merasa heran melihat kedatangan Adi Guna. Raden ini siapakah dan ada perlu apa mencari hamba tanyanya, karena wajah dan sikap Adi Guna menimbulkan persangkaan padanya bahwa pemuda ini tentulah seorang bangawan. Paman, apakah benar Paman mempunyai seorang kemenakan yang bernama Adi Guna? Tanya Adi Guna dengan suara gemetar menahan perasaan hatinya yang menggelora. Orang tua itu terkejut dan heran. Adi Guna benar, Raden. Adi Guna itu adalah anak kemenakan hamba yang telah lenyap lima tahun yang lalu. Habarnya ia digondol macan mendengar ucapan ini, Adi Guna lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah, Paman, akulah Adi Guna kemenakanmu itu untuk sejenak Pak Wirio Sentiko berdiri tertegun dan memandang dengan matah, terbelalak, demikian istrinya. Puteranya yang juga memandang, tiba-tiba berseru, benar ayah, dia ini benar si Guna. Lihat saja tahilalat di pangkal lengan kanannya dekat pundak itu Pak Wirio Sentiko memandang dan ia lalu menubruk dan memeluk Adi Guna, Aduhai, anakku. Jadi engkau masih hidup istrinya pun lalu maju memeluk Adi Guna dengan tangisnya, dan pertemuan ini mendatangkan haru dan suka. Adi Guna dengan singkat menuturkan pengalamannya, hingga Pak Wirio suami istri dan jimanta serta istrinya, yaitu putra dan mantu Pak Wirio memandang dengan penuh takjub. Setelah bertemu dengan orang-orang yang dulu dikenalnya baik ini, teringatlah Adi Guna kepada Riatman, putra bungsu Pak Wirio Sentiko. Dimanakah si Riatman tanyanya gembira? Pak Wirio Sentiko menghela nafas. Saudaramu itu sukar sekali diatur dan tidak taat kepada orang tua. Jarang sekali ia berada di rumah dan kesukaannya hanyalah belajar pencak silap dan mengejar segala macam ilmu kepandayan berkelahi. Entah mau menjadi apa anak itu. Semenjak kemarin ia tidak pulang sudah biasa ia pulang dua atau tiga hari sekali, kemudian Adi Guna bertanya kepada pamannya tentang kedua orang tuanya. Pamannya memandang heran dan berkata, Adi Guna, engkau sungguh patut dikasihani. Agaknya peristiwa dengan harimau itu telah membuat engkau sedemikian takut dan kaget hingga engkau telah lupakan segala hal. Lupakah engkau bahwa engkau adalah seorang yatim piatu, tak berayah tak beribu lagi engkau ikut padaku semenjak berusia 10 tahun dan sebelum ibumu meninggal dunia menyusul suaminya, ia telah menitipkan engkau kepadaku. Adi Guna mendengarkan penuturan singkat ini dengan kepala tunduk dan ia tak dapat berkata apa-apa, hanya menekan perasaannya yang terserang kekecewaan dan kedukaan hebat. Paman dan bibinya memandang dengan penuh iba sambil menggelengkan kepala. Para tetangga yang masih ingat akan Adi Guna, ketika mendengar bahwa pemuda yang digondol macan itu kini masih hidup dan datang kembali menjadi girang dan heran, maka sebentar saja penuhlah rumah Pak Wiryo Sentiko dengan para tetangga yang hendak melihat Adi Guna yang tidak mati setelah digondol harimau pada 5 tahun yang lalu. Perlahan-lahan, teringat juga lah Adi Guna kepada wajah orang-orang yang dulu menjadi tetangganya itu hingga terhibur juga kedukaan dan kekecewaan hatinya. Pada saat itu, di luar terdengar suara ribut-ribut dan orang menceritakan tentang amukan penewu Galiga Jaya yang menculik anak perempuan Rondo Kuning dan bahkan telah membunuh beberapa orang kampung yang membela Rondo Kuning. Adi Guna menjadi marah sekali mendengar bahwa hal yang kejam dan ganas ini dapat terjadi di kampung itu maka ia lalu berseru keras dan tiba-tiba semua orang terkejut melihat bayangan berkelebat dan pemuda itu tahu-tahu telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Pak Wiryo Sentiko berdiri bingung dan barulah semua orang dapat menduga bahwa Adi Guna Tentu telah menjadi seorang sakti. Tentu saja kata seorang di antara mereka. Kalau dia tidak sakti, tentu ia telah mati dimakan macan yang menggondolnya tentu macan siluman dan ia menjadi murid macan siluman itu kata seorang lain. Ketika Adi Guna tiba di tempat pertempuran, ternyata ia hanya melihat mayat-mayat orang kampung bergelimpangan ditangisi oleh sanak keluarga masing-masing. Penawu Gali Gajaya telah pergi jauh membalapkan kudanya, diikuti oleh para anak buahnya. Kemana Jahanam itu pergi Adi Guna bertanya. Seorang kampung dengan gemas menunjuk ke jurusan utara dan Adi Guna lalu mempergunakan ilmu lari cepat mengejar ke arah itu. Ilmu lari cepat yang digunakan oleh Adi Guna ini adalah ilmu lari tunggang bayu, naik angin, yang kecepatannya luar biasa, tidak kalah oleh larinya kuda. Oleh karena itu, tak lama kemudian ia berhasil menyusul rombongan penawu Gali Gajaya. Ia mudah mengikuti kemana larinya rombongan itu, oleh karena suara kedua orang gadis yang menjerit-jerit itu dapat terdengar oleh telinganya yang memiliki pendengaran tajam. Barisan Gali Gajaya yang terdiri dari 23 orang itu, ketika masuk ke daerah waru dan tiba di jalan yang diapit oleh sawah di kanan-kiri, tiba-tiba menjadi ribut di bagian belakangnya. Penunggang kuda yang berada paling belakang, tiba-tiba saja merasa betapa pinggangnya, dipegang orang dari belakang dan tahu-tahu tubuhnya terlempar ke dalam sawah, jatuh di tanah lumpur hingga muka dan kepalanya penuh lumpur hitam. Orang kedua menyusul, ketiga, keempat, tubuh-tubuh mereka melayang bagaikan dihembus angin badai dan jatuh bergelimpangan di atas sawah. Gegerlah keadaan barisan itu. Yang di belakang berteriak dan yang di depan berhenti lalu membalikan kuda mereka. Juga Gali Gajaya sendiri terheran dan menghentikan kudanya. Kencanawati telah siuman kembali dan menangis terisak-isak, sedangkan Sariwati dan Bandini masih saja berteriak-teriak dan menjerit-jerit minta tolong sampai suara mereka menjadi serat. Adi Guna setelah menjatuhkan beberapa orang prajurit dan melihat betapa semua penunggang kuda menghentikan kuda mereka, lalu melompat ke arah dua ekor kuda di mana Sariwati dan Bandini tertawan dan menjerit-jerit. Dua orang prajurit yang menawan kedua orang gadis itu, ketika melihat bahwa yang mengamuk adalah seorang pemuda tanggung yang nampak lemah lembut segera menyambut Adi Guna dengan golok di tangan dan membacok dari atas kuda. Akan tetapi, Adi Guna berseru, rebahlah kamu dan sekali kedua tangannya bergerak Ia telah dapat menangkap lengan tangan mereka yang memegang golok dan sekali ia membetot, kedua orang itu terpelanting dari atas kuda mereka. Karena mereka keduanya memeluk Sariwati dan Bandini, maka ketika mereka jatuh maka kedua orang gadis itu pun ikut terjatuh pula. Akan tetapi Adi Guna berlaku sebat. Ia melompat maju dan dengan cepat ia dapat merampas kedua orang gadis itu dari tangan penawan-penawan mereka. Melihat bahwa pemuda itu datang hendak menolong mereka, maka Sariwati dan Bandini segera lari dan bersembunyi di belakang Adi Guna dengan muka ketakutan. Awas, Raden kata Bandini dengan bibir gemetar ketika lima orang prajurit turun dari atas kudanya, dan lari mendatangi dengan pedang di tangan. Penanglah Adiku kata Adi Guna dengan tersenyum, dan kalian duduklah saja di atas rumput di pinggir sawah itu. Sariwati dan Bandini lalu lari ke rumput dan duduk berlutut sambil berdoa memohon kepada yang agung agar supaya pemuda penolong mereka itu mendapat kemenangan. Ketika lima orang itu datang menyerbu, tiba-tiba Adi Guna mempergunakan kegesitannya dan tahu-tahu ia telah melompat tinggi melewati kepala mereka. Tentu saja kelima orang prajurit itu terkejut dan heran sekali ketika tiba-tiba pemuda itu lenyap dari depan mereka. Selagi mereka merasa bingung, tiba-tiba dari belakang Adi Guna mendorong keras dan kelima tubuh prajurit itu terdorong dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam selokan kecil yang penuh lumpur. Menjadi-menjadi gelagapan karena untuk sementara mereka menjadi buta, hidung, metu dan mulut, bahkan telinga mereka penuh tersumpal tanah lumpur. Terdengar tertawa nyaring dan ternyata bahwa Bandini gadis yang kenes dan lincah itu timbul kembali kejenakaannya melihat pemandangan ini. Ia tertawa geli dan bertepuk tangan menyoraki kelima orang prajurit itu. Ahai! Ada lima ekor buaya bermandi lumpur di selokan itu mau tidak mau Adi Guna tersenyum mendengar kejenakaan gadis hitam manis itu, akan tetapi terpaksa ia harus mencurahkan perhatiannya ke depan karena kini semua prajurit datang menyerbu dan kesemuanya telah turun dari kuda dan mencabut senjata masing-masing. Terdengar lagi seruan Bandini, Hai, Mbak Sari, Liat! Buaya-buaya itu berkaki dua sariwati biarpun biasanya bersikap tenang dan halus, kini melihat keadaan lima orang prajurit yang merangkak dan berdiri dengan muka dan kepala serta seluruh tubuh berlumur-lumpur dan dengan bingung merabah-rabah ke sana kemari, mendengar kelakar adiknya terpaksa tersenyum juga. Akan tetapi, biarpun ia rasa gali mendengar kejenakaan adik, dan melihat keadaan lima prajurit itu, ia masih teringat akan nasib kakaknya yang masih berada di atas kuda penewu gali gajaya, maka ia segera berteriak ke arah adik guna. Denmas yang budiman. Mohon engka suka menolong kakakku yang masih tertawan itu mendengar suara yang halus merdu ini, adik guna merasa sesuatu yang aneh terjadi pada hatinya. Dada kirinya tiba-tiba berdebar aneh dan di dalam kesibukannya mengelak serangan para lawan-lawannya, ia masih menengok memandang ke arah sariwati. Biarpun ia hanya memandang sekilas, namun ia mendapat kenyataan bahwa gadis berkulit kuning itu luar biasa cantiknya, bagai seorang bidadari turun dari kahyangan. Maka ia lalu memperhatikan ke depan dan melihat bahwa seorang gadis lain masih berada di atas kuda yang ditunggangi seorang tinggi besar bercambang bauk dan bermata lebar menyeramkan. Ia segera dapat menduga bahwa ini tentu penewu gali gajaya yang kejam itu, maka ia lalu berseru keras dan tahu-tahu ia telah menyusup di antara belasan senjata yang menyerangnya dan melompat ke arah penewu gali gajaya. Gali gajaya bukanlah seorang lemah dan ia telah banyak mendapat pengalaman bertempur melawan orang-orang sakti. Kedikdayaannya yang terkenal di Mataram dan selain memiliki ilmu pencak silat yang tinggi, ia pun memiliki tubuh yang kebal dan aji kesaktian yang cukup ampuh. Melihat gerakan pemuda yang berusaha menolong ketiga orang putri rondo kuning itu, ia maklum bahwa pemuda itu tentulah murid seorang pandai, maka ia cepat mengeluarkan sebatang sabuk yang tadi membelit perutnya. Sabuk ini terbuat dari lawe berwarna merah dan ini bukanlah sabuk biasa, melainkan sebuah senjata yang teramat ampuh. Senjata sabuk lawe merah ini didapatnya dari daerah gunung lawe sebelah timur dari seorang pertapa yang sakti. Jangankan manusia biasa, bahkan kabarnya makhluk halus pun takut menghadapi sabuk lawe yang mujijat ini, karena sibuk ini telah dicapai dan diberi mantra mujijat oleh seorang sakti hingga ampuhnya luar biasa. Ketika tubuh adi guna berkelebat dekat, gali gajaya lalu memutar sabuk lawe hingga menimbulkan angin dan menyabet ke arah adi guna sambil membentak, Mampuslah kau adi guna terkejut sekali ketika merasa bahwa sambaran sabuk itu menerbitkan hawa yang luar biasa kuatnya dan yang lemahkan semangatnya. Ia maklum bahwa ia sedang menghadapi sebuah senjata yang ampuh dan mujijat, maka ia tidak berani menerima senjata itu, lalu mengelak mempergunakan kelincahannya. Sabuk itu menyambar lewat di dekat lambungnya dan biarpun kulitnya tidak tersentuh oleh sabuk lawe merah, namun hawa sambarannya saja sudah menimbulkan rasa panas pada kulit tubuhnya. Tak terasa lagi adi guna melompat mundur dua langkah, dan kesempatan ini digunakan oleh gali gajaya untuk berseru kepada anak buahnya, kepung dan tangkap dia setelah berkata demikian, penewu ini lalu memecut kudanya yang segera membalap memasuki dusun waru. Penewu ini cerdik sekali. Ia maklum bahwa pemuda itu sakti mandraguna dan untuk menghadapinya, perlu ia mengerahkan dan mencurahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Apabila Kencanawati masih berada di atas kuda, maka tentu saja gerakannya terhalang, maka ia pikir lebih baik melarikan puteri itu dulu dan menahannya di dalam gedung, baru nanti kembali menghadapi pemuda pengacau yang gagah itu. Melihat betapa penewu itu melarikan diri, adi guna hendak mengejar, akan tetapi prajurit-prajurit itu maju mengurung dengan rapatnya, lanjut ke jilid 02, Rondo Kuning membalas dendam, cerita lepas, karya, Asmaraman SKH Oping HOO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!